Pertamanya dari BBJ sangat kerjaan secara terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi. Kita ingin meningkatkan kapal reser terkait dengan pelindungan jaminan sosial di Kota Batang. Dan hari ini salah satunya adalah bersama dengan Dinas Superindustrian Kota Batang terkait dengan pengelolaan pasar. Karena potensi pekerja baik itu penerima upah maupun penerima upah di pasar di 45 di Kota Batang ini cukup tinggi. Dan rata-rata ya belum ter-cover semua. Jadi tujuan kita hari ini dalam rangka memberikan edukasi tentunya kepada seluruh pelaku usaha baik itu pemberi kerja maupun pemberi kerjanya untuk mereka sadar. Mereka patuh bahwa mereka perlu dilindungi oleh BBJ sangat kerjaan kalau mereka mengalami risiko kecelakaan kerja meninggal dunia dan lain-lain. Iuran-nya berapa sepertinya untuk Iuran? Iuran untuk sektor bukan penerima upah ini sebesar Rp16.800.000 itu upah dasarnya minimal Rp1.000.000. Kalau mereka melaporkan dengan upah Rp2.000.000 dikalikan Rp2.000.000 tentunya manfaat yang diterima berbeda. Upah Rp1.000.000 x Rp48.000.000, upah Rp2.000.000 x Rp48.000.000 juga. Nah seperti itu tergantung dari Iuran. Karena di sektor bukan penerima upah di usaha kecil mikro ini penghasilannya kan tidak menentu. Setiap bulan berubah-berubah tapi kita akan tetapkan. Kalau bulan ini bayar dengan upah Rp1.000.000, bulan depan mau upah Rp5.000.000 silahkan. Kalau terjadi risiko pada saat bulan ini dilaporkan, nah itulah yang akan kita hitung manfaatnya. Ini tuh jaminan keselakan aja ya? Khusus jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu wajib. Kemudian mereka opsional, boleh. Kalau untuk nabung ada jaminan hari tua. Mereka bisa membayarkan itu. Tapi yang wajib adalah kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu pemberi kerja yang harus membayar? Kalau di sektor bukan penerima upah, seperti ini kayak pendagang kaki lima, nah mereka usaha sendiri, nah setelahnya mereka akan bayar sendiri. Tapi kalau dia bekerja di, kayak toko di sini, ada pemiliknya, kemudian dia mempekerjakan orang, pemiliknya yang menoyang. Itu tanggung jawab pemberi kerja. Sejauh ini sudah banyak menerima upah yang terdaftar dari sektor bukan penerima upah. Bukan penerima upah ini, kita masih kecil ya, karena potensinya cukup besar. Tingkat kepatuhannya kan memang masih rendah, karena mereka perlu sosialisasi dan edukasi lagi. Beda di sektor bukan penerima upah, karena ini kewajiban pemberi kerja. Baik itu di skala menengah besar, itu ya tingkat kepatuhannya mungkin 99 persen. Tapi di sini, di sektor bukan penerima yang paling tinggi itu 10 persen yang terdaftar. Pastinya ada pasar, ada potensi, 11-10 persen. Dari 50 persen, sektor bukan penerima upah yang ada di kota Bata. Berapa banyak sektor? Jumlahnya berapa banyak? Jumlahnya kalau yang aktif itu sekitar 37 ribu. Di sektor penerima upah sudah 300-an, 320 ribu sektor penerima upah. Kalau bukan penerima upah, baru 37 ribu yang aktif.